Pesona Sederhana Ganjar Saat Hadiri Muktamar Pemuda Muhammadiyah Sorak-sorai terdengar di kedua telingaku Ku cari-cari sumber bunyi lengkingan itu Oh ternyata suara itu datangnya dari ponsel handphone kawanku Sempat ku lihat mimik wajah solmetku yang begitu serius Saat melihat video yang sedang ditontonnya itu Karena penasaran diam-diam ekor mataku dengan sengaja mengintip putaran video yang tengah dilihat oleh kawanku itu Ya Tuhan ternyata jagoanku sedang dikerumuni muda-mudi generasi milenial Selorohku kala itu Usai melihat itu hatiku rasanya masih mengganjal dan otakku disesaki dengan berbagai pertanyaan Demi memuaskan hasratku serta melengkapi teka-teki yang hampir meluap dalam otakku itu Segera ku ambil hp dan ku buka salah satu medsos andalanku Tanpa membuang banyak waktu lagi langsung saja ku kunjungi medsos milik Ganjar Pranowo Walah ternyata gubernur Kayang ini sedang mendapatkan undangan untuk mengunjungi salah satu wilayah di Indonesia Yap sehari ini Ganjar sedang bersambang di Balikpapan Sebuah tempat yang terkenal dengan istilah kota minyak Agendanya kali ini untuk menghadiri acara muktamar 17 pemuda Muhammadiyah Sebelum menghadiri acara tersebut Ganjar menyempatkan waktunya untuk menyapa siswa-siswi di salah satu sekolah di sana Hiruk pikuk menyelimuti suasana sekolah saat menyambut kedatangan Ganjar Pranowo itu Terlihat semua siswa hatinya Dian bahagia Karena bisa bertemu dan bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo Tak sekedar tangan kosong saja yang dirinya bawa dalam kunjungan itu Melainkan Ganjar dan Kagama memberikan bantuan berupa instalasi Gamma Rainfilter Guna menampung air hujan yang bisa diubah menjadi air bersih siap minum Itulah keistimewaan Ganjar Selain memiliki para serubawan tapi cara berfikirnya pun ikut menawan Duh semakin dibawa jatuh hati ajani sama gubernur ini Selesai melakukan salam sapa dengan generasi bangsa Ganjar langsung tancap gas untuk menghadiri acara Muktamar Tampil mengenakan baju batik Pesona Ganjar langsung memancarkan aura positive vibes yang memang sudah dimilikinya sedari dulu Menurut pandangan mataku si Ganjar kalau pakai apapun tetap pantas Walaupun pakaian yang dikenakannya hanya itu-itu saja Hehehe For your information Acara Muktamar ini dihadiri oleh politisi penting di Indonesia loh Bahkan sang presiden RI beserta dengan ibu ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Pramona Anung serta Hasto Kristianto turut menghadiri kegiatan ini Wah-wah berarti Ganjar termasuk dalam kategori politisi penting nih Tandasku kala itu Jelas dong Penih yang telah tertanam dalam diri Ganjar membuat dirinya tumbuh dan memiliki karakter ideal bagi seorang pemimpin Oh begitu ya Makanya seringkali indera pendengarku menangkap suara jika sosok yang berkarakter rendah hati ini Terus digadang-gadang maju sebagai presiden Republik Indonesia di tahun depan Kesederhanaan yang Ganjar miliki menumpukan perilaku tawadu yang luar biasa Kalau di skor mungkin Ganjar akan memperoleh angka 9,5 dari 10 Kongak 10 sekalian biar sempurna Bagiku kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata Tak ada manusia di dunia ini yang bisa memiliki kesempurnaan secara utuh Sejatinya Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Lanjut saat menghadiri perhalatan itu ratusan kadar Muhammadiyah langsung mendekati Ganjar Ya seperti biasanya Para kadar itu mengajak bersuafoto dengan si rambut putih itu Ketika sedang asyik berpose Tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba terdengar suara lantang presiden Wih suara siapakah itu? Betul sumber suara itu dari para kadar Muhammadiyah Semisal diriku berada di sana langsung keucapkan kata Amin dengan suara garas Namun apalah daya hanya melalui sepenggal video saja yang bisa ku konsumsi Tapi tak apa Tetap keucap Amin supaya seruan para kadar diijabah oleh Tuhan Namun respons Ganjar lebih mengejutkanku Kalau mendengar teriakan itu justru ia meminta para kadar tetap tenang agar tak mengganggu proses acara muktamar Jawabannya itu sempat membuatku berhenti berpikir Tanggapan macam apa ini? Biasanya jika mendapat pujian orang tersebut langsung mesam-mesam Dan malu-malu kucing kayak tokoh sebelah yang tiap hari sibuk berkampanye Tapi kok ini beda? Oh aku ingat Ganjar ini kan tipikal orang yang tak haus akan pujian Jadi semisal dipuji ia tidak terbang dan dihina pun tak tumbang Ya begitulah sifat murni dari seorang ganjar Model manusia yang tak berperan jika dipuji maupun diculidin Mau seberapa keras orang yang menghinanya itu Ia tak akan sedikitpun menggubris celotehan yang tak berbebot itu Yang ada di dalam isi kepala ganjar hanyalah menunaikan mandat sebaik dan seamanah mungkin Karena ganjar tak ingin rakyatnya kecewa Perlu diketahui ya guys semua itu butuh proses step by step Memperjuangkan sebuah kesejahteraan bangsa tak semudah membalikan telapak tangan Namun membutuhkan effort yang kuat Maka dari itu mari kita satukan TK dan tujuan demi Indonesia maju dan terus melangkah bersama dengan ganjar Pranowo Begitulah kira-kira